Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani meninjau hunian tetap warga korban tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Puan meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan pembenahan fasilitas bagi warga. Puan menyerahkan bantuan secara simbolik, perlengkapan sekolah serta bantuan dari Kementerian Sosial. Puan meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait seperti BNPB dan pemerintah setempat untuk bergotong royong, menuntaskan pembangunan hunian tetap serta fasilitas penunjang. Puan mengaku sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp198 miliar kepada BNPB. Pada 2010, sedikitnya 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilanda tsunami yang mengakibatkan 500 jiwa meninggal dunia dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Dan dengan hadirnya semua kementerian yang hadir pada kesempatan ini tentu saja saya meminta komitmen kepada semua kementerian tersebut untuk juga bergotong royong bersama-sama sehingga percepatan dalam pemulihan mentawa ini bisa segera terrealisasi, paling tidak bulan Juni saat kemudian anggaran mulai dibahas atau turun juga kemudian dilakukan secara bertahap sehingga tahun 2016 ini memang sudah bisa terlihat implementasi dari semua hal yang kemudian dilakukan secara bergotong royong antara semua kementerian lembaga, juga BNPB yang memang tugasnya